Cewek ini terdampar di suatu hutan yang lebat Dia mendorong kayu ke dalam air Kedua tangannya memegang kayu dan dia berenang ke tengah danau Setelah itu dia berenang ke dasar danau Ternyata di dasar danau itu ada pesawat yang terbengkalai Dia menemukan beberapa barang di dalam pesawat itu Dan akhirnya dia pun membawanya ke permukaan Ketika dia ingin membawa barang itu ke daratan Ternyata disana ada seekor beruang besar yang sedang mencari makanan Melihat hal itu cewek ini teriak-teriak dan mengusir beruang itu pergi Tapi parahnya si beruang malah mendekati temannya yang tergeletak di pinggir danau Melihat jasad temannya terancam dia pun memukul air dengan putus asa Dia ingin mengalihkan perhatian beruang itu tapi semua itu sia-sia guys Setelah beruang menyadari kalau pria itu sudah meninggoy dia pun akhirnya pergi Beruang itu pergi begitu saja dan meninggalkannya Cewek ini akhirnya kembali ke daratan dan akhirnya lanjut part 2 Part 2 Setelah cewek ini sampai di daratan dia memeriksa isi tas yang dia bawa Selain berisi dolar ternyata tidak ada lagi barang yang bermanfaat Kemudian dia pun menyeret tubuh temannya ke tanah basah untuk menguburnya Setelah itu ketika dia melihat banyak uang di tas Dia pun akhirnya menggunakannya sebagai bahan bakar Sekarang dia harus bisa bertahan hidup di hutan belantara itu Setelah membakar uangnya dia pun mengambil air untuk dimasak Karena tidak ada panci untuk memasak air dia pun mencoba mencari sesuatu di hutan Akhirnya dia pun menemukan potongan besi Kemudian dia membuat potongan besi itu menjadi mangkuk kayak gini Dia menggunakannya untuk memasak air supaya matang Dan akhirnya masalah air pun sudah terselesaikan Dia berpikir untuk mencari makanan dan sampai akhirnya lanjut part 3 Part 3 Setelah dia menyelesaikan masalah air minum Dia pun mencoba mencari makanan Karena dia sadar tidak akan ada orang yang menemukannya Dia pun harus kuat untuk bertahan hidup sendiri Dia mencari dan menangkap ikan di danau itu Tapi sayangnya dia belum juga bisa menangkapnya guys Sampai akhirnya dia pun membuat pancingan dan menggunakan antingnya sebagai kail pancing Cewek ini akhirnya mulai memancing Dan setelah mendapatkan ikan Dia pun mencoba menariknya Tapi sayangnya pancingnya itu tidak kuat dan malah putus Dia pun akhirnya kembali pergi ke hutan Beruntung dia menemukan blueberry di sana Setelah memakannya dia pun memasukkan sisa blueberrynya ke dalam wadah Setelah itu dia kembali ke hutan dan mengambil lebih banyak blueberry Saat itu tiba-tiba saja hujan turun guys Dan akhirnya lanjut part 4 Part 4 Ketika lagi mencari blueberry Tiba-tiba turun hujan yang begitu deras Cewek ini mengingat sesuatu Dia menggunakan botol kosong untuk diisi air hujan Kemudian dia berlindung di bawah rumput kayu Dan menunggu hujan berhenti Karena sudah lelah Dia kehilangan harapan untuk bisa bertahan hidup Tapi setelah melihat foto USG anaknya Dia pun akhirnya kembali tangguh Keesokannya dia segera berkemas dan menuju puncak gunung Setelah jelas menentukan arah Dia pun memulai perjalanan pulang Agar tidak tersesat Dia pun menandakan jalan dengan tali plastik merah Cewek ini menemukan jejak kaki di tanah Dia berpikir ada seseorang di hutan itu Cewek ini akhirnya mengikuti jejak kaki tersebut Dan ternyata jejak kaki itu adalah lanjut part 5 Part 5 Setelah cewek ini mengikuti jejak kaki itu Tiba-tiba dia menemukan tali plastik merah di dahan pohon Saat itu juga dia menyadari sesuatu Dia mengecek sepatunya dan menyadari kalau jejak kaki itu adalah jejak kaki miliknya Dengan rasa kesal Cewek ini akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat awal Di sana dia menemukan jarum dan mulai mengasah jarum itu Dia menusukan jarum itu ke dalam busa Dan akhirnya dia pun berhasil menciptakan alat penunjuk arah yang sederhana Mengikuti arah jarum Cewek ini akhirnya kembali ke hutan Dan saat itu hujan deras turun lagi Tubuh cewek ini kedinginan Ditambah lagi dia membawa tas yang begitu berat Dia berpikir untuk membuang sebagian barang sebagai penanda Dia pun mulai berjalan dan membuang satu persatu barang yang tidak dibutuhkan Sampai akhirnya lanjut part 6 Part 6 Cewek ini membuang barang satu persatu Termasuk tumpukan dolar ini guys Ketika berjalan dia malah bertemu lagi dengan tumpukan dolar yang sudah dia buang Dia bergegas mengeluarkan kompas dari tasnya Dan ternyata gaya magnet pada jarum itu sudah hilang Ketika mau mengasahnya dia terlupa tidak membawa jam tangannya Ketika mau berjalan lagi dia mendengar suara dan membuatnya merasa takut Karena takut cewek ini mencoba memajat pohon Tapi dah hanya tiba-tiba saja patah Sehingga membuat dia bergantung terbalik kayak gini Saat itu ternyata dia hanya melihat seekor musang kecil Cewek ini akhirnya bernafas lega Kemudian dia tertidur di bawah pohon itu Sampai kebisingan di langit pun membangunkannya Dan ternyata itu adalah suara lanjut part 7 Part 7 Setelah cewek ini tertidur Dia pun terbangun karena kebisingan di atas langit Dan ternyata itu adalah suara pesawat terbang guys Dia mengejar pesawat dan teriak-teriak minta tolong Dia berlari tanpa memperhatikan jalannya guys Sampai akhirnya dia pun masuk ke dalam gua sedalam ratusan meter Ketika dia terbangun Dia pun kaget melihat kakinya yang tertimpa batu besar kayak gini Dia selalu memikirkan bayi yang ada di kandungannya Cewek ini berusaha keras menarik kakinya dari batu itu Kemudian dia juga mencoba untuk memanjat di dinding Tapi badannya sudah sangat kelelahan Ketika itu dia menemukan jalan keluar dari gua Dia akhirnya berhasil keluar Tapi ternyata dia keluar langsung di tepi tebing guys Sampai akhirnya lanjut part 8 Part 8 Cewek ini akhirnya menemukan jalan keluar dari gua Setelah keluar dia menyadari kalau dia berada di atas tebing Ketika dia ingin memanjat keluar Batu yang diinjaknya tiba-tiba longsor guys Sampai membuat dia terjatuh dari atas tebing Ketika terbangun banyak lebam-lebam yang dia dapat Bahkan kaki kirinya juga mati rasa guys Dia membuat tongkat dari ranting pohon dan berusaha berjalan meninggalkan semua barang miliknya Dia sudah lelah dengan semuanya Hingga tiba-tiba dia mendengar suara sesuatu Ternyata itu adalah suara sungai dan mengembalikan harapannya guys Dia berenang dengan dahan tebal seperti ini Karena arus yang begitu kuat Dia tidak kuat memegang dahan itu dan kemudian terlepas Sampai akhirnya asli ganyang ke banget lanjut part terakhir Part terakhir Setelah hampir menyerah dia pun mendengar suara sesuatu Ternyata itu adalah suara air sungai dan membuat harapan dia kembali muncul Dia berenang dengan dahan mengikuti arus sungai Karena arus sungai yang begitu deras membuat dia tidak kuat memegang dahan dan akhirnya terlepas Dia pun pasrah dan mengambang di atas air Dan akhirnya keajaiban pun datang guys Dia yang mengambang di atas air akhirnya ditemukan oleh para nelayan Dan setelah diselamatkan cewek ini akhirnya tersadar guys Beberapa bulan kemudian dia pun dipertemukan kembali dengan suaminya Dan akhirnya dia berhasil melahirkan seorang anak dengan selamat Dan cerita pun selesai Ingat ya guys setiap perjuangan pasti akan membuahkan hasil Jadi buat kalian yang sedang berproses tetap sebanget ya